Kebaya, nasional perempuan Indonesia. Pendiri komunitas perempuan kebaya, Rahmi Hidayati mengungkapkan, gerakan berkebaya telah digaungkan selama beberapa tahun terakhir dan mendapatkan respon positif. Rahmi menjelaskan, kebaya merupakan budaya asli Indonesia yang perlu dicintai sebagai warisan budaya. Dalam upaya melastarikan, diperlukan adanya kegiatan sosialisasi yang masif budaya berkebaya di Indonesia. Sosialisasi penting karena kebaya kerap dinilai sebagai busana yang ribet dikenakan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pemahaman tentang cara pemakaian yang benar. Namun, saat ini yang menjadi tantangan adalah mengedukasikan kebaya bagi kalangan muda. Kebaya masih dianggap sebagai busana yang sulit untuk digunakan untuk sehari-hari. Pemerintah sedang menggalakan gerakan selasa berkebaya yang bertujuan mempopulirkan kembali kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Sederetan fashion show untuk membagi inspirasi mengenakan kebaya agar bisa dipadupadakan dengan busana anak muda. Pemerintah akan mempromosikan kebaya lewat jalur pendidikan seperti batik yang telah menjadi identitas nasional di kancah internasional. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa Lansetok kali ini kita akan membahas bagaimana melestarikan budaya berkebaya. Kebaya bukan sekedar busana yang biasa dipakai untuk acara resmi saja ternyata. Kebaya adalah identitas nasional perempuan Indonesia. Nah, seperti apa upaya untuk mensosialisasikan perempuan berkebaya Indonesia? Untuk membahasnya sudah hadir di studio pendiri komunitas perempuan berkebaya Indonesia Ibu Rahmi Hidayati, saya panggilnya Mbak Mimi. Selamat siang Mbak Mimi. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Lansetok. Ya, terima kasih juga sudah diundang ke sini. Ya, dan melalui aplikasi Zoom, ini ada seorang generasi muda yang cinta dengan kebaya. Asadia Akil, selamat siang Mbak Asadia. Selamat siang. Ini juga berkebaya ini ya? Nah, iya. Ini sedang berkebaya, oke baik. Ini luar biasa sekali. Agak jarang sebetulnya Mbak Mimi ya, apa namanya generasi muda perempuan yang menggunakan kebaya saat ini. Benar nggak boleh saya katakan itu? Iya, betul. Jadi kebaya itu ibu-ibu biasanya. Nenek-nenek, saya minta maaf nih ya. Biasanya yang sudah lanjut kan? Kalaupun anak sekolah pakai kebaya itu mereka ketika... Hari Kartini. Hari Kartini. Kalau nggak ketika lulus-lulusan, acara lulus-lulusan itu, wisuda, itu mereka pakai kebaya. Oke. Padahal sebetulnya kebaya ini pakaian sehari-hari atau gimana sebetulnya? Kalau nenek moyang kita, kalau melihat sejarah ya, kebaya itu adalah cerita soal masuknya Islam ke Indonesia. Jadi zaman dulu itu, perempuan-perempuan itu kalau nggak telanjang dada, mereka pakai kemben. Pakai kemben, ya. Nah, ketika Islam masuk, disuruh menutup aurat kan, kita pakailah selendang, ditaruh di sini. Kemudian dijahit, jadi model kebaya. Oke. Yang tengahnya kotak seperti yang saya pakai ini, namanya kutubaru, ini tadinya kemben. Oh. Nah, ada lagi model Kartini, itunya, ininya di tengah ketemu. Oke. Nah, ini di tengah ketemu, itu model Kartini, karena ibu Kartini yang sering sekali pakai. Jadi kita sebutnya Kartini. Oke. Ada lagi kebaya encim namanya. Itu karena saudara-saudara kita yang keturanan Tionghoa, mereka suka itu yang dirajut gitu, terus ada bolong-bolong, aslinya namanya kebaya kerancang. Tapi karena saudara-saudara kita keturanan Tionghoa yang banyak pakai, akhirnya kita sebutnya kebaya encim. Oke. Gitu. Ada lagi, satu lagi kebaya noni, karena dulu orang-orang Belanda yang di sini, mereka juga pengen pakai kebaya. Oh, noni Belanda. Iya, tapi mereka nggak mau yang model encim. Kebanyakan orang. Iya, jadi mereka maunya model khusus. Nah, kebaya mereka itu disebutnya kebaya noni, karena dan cirinya tuh renda, di pinggir ini renda, semua renda. Oke, oke, oke. Sebetulnya artinya gini, kebaya pun bisa dimodifikasi sebetulnya. Bisa. Oke, jadi sejak dulu juga sudah banyak modifikasinya dong, boleh saya sebut gitu. Tapi ada pakemnya. Ada pakemnya. Ada pakemnya. Ada pakemnya. Ini pakemnya gimana? Jadi pakem kebaya itu pertama bukaannya di depan. Kayak ini kan bukaannya di depan, di kancing di depan. Oke. Karena itu tadi sejarahnya selendang yang ditaruh di sini. Oh, awalnya itu. Kan di depan, pertama. Yang kedua, itu dia bentuknya tuh kayak tubuh gitu. Oke, menyesuaikan. Melengkung gitu. Oh, ini kalau ini ergonomis lah mungkin. Iya. Tapi misalnya saudara-saudara kita yang di Sumatera Barat, mereka juga berkebaya dengan pakem yang tadi bukaan di depan, kiri kanannya ini simetris. Jadi nggak ada yang miring ke sini gitu, nggak. Ini kiri kanan simetris. Ini saya banyak O-nya karena memang betul-betul banyak hal baru. Itulah sebabnya kita perlu ngobrol. Betul. Nah, terus yang kalau di sana tuh kebayanya dipakainya agak longgar, tapi pakemnya tetap bukaan di depan, terus tangannya juga sama nih kiri kanan. Nggak ada yang satu panjang, satu pendek gitu. Oke. Kalau nggak salah ada juga yang agak panjang gitu ya? Kebaya juga ya? Kebaya panjang. Kebaya panjang? Iya. Jadi yang sampai ke dengkul ada, yang hampir sampai ke mata kaki ada. Tapi pakemnya itu tadi. Oke. Nah, depan, kiri kanan sama, simetris. Dan itu ada filosofinya gitu. Sebelum kita ke filosofi, sebelum kita lebih jauh ke apa namanya, soal kebayanya. Soal situasi saat ini, nah sebetulnya apakah memang kebaya itu sudah mulai dalam tanda kutip ya, tergeser dalam sebagai pakaian sehari-hari? Iya. Nah, kelihatannya seperti itu. Oke. Itu sebabnya dulu saya dan teman-teman itu berkumpul, kita ceritanya reunian. Terus, biasa beberapa kali kita reunian satu saat, kita kepake kebaya, yuk biar agak beda foto-foto. Nah, ternyata emang beda banget. Kebetulan teman-teman yang kumpul-kumpul itu emang teman-teman wartawan, jadi kita punya kebiasaan. Kalau ada apa-apa, kita pasti pelajari gitu, ini apa sih kebaya gitu. Terus kita pelajari, wah ini mestinya keren banget kalau kita... Ini modal dasarnya wartawan memang curiosity ya, jadi pengen tahu nih kan. Iya. Akhirnya kita pelajari, wah gila ya, budaya kita keren banget. Dan ini udah jarang yang pake, kecuali kondangan. Atau kalau acara-acara resmi gitu. Akhirnya kita mulailah, kita bikinlah gerakan berkebaya ini. Kita bikin, akhirnya didirikan perempuan berkebaya Indonesia. Oke, dan ini juga untuk upaya untuk kembali melestarikan kebaya ya, sebagai pakaian sehari-hari. Boleh saya bilang gitu? Karena ya, pakaian asli Indonesia itu keren-keren loh. Bukan cuma pakaian perempuannya ya, laki-lakinya juga. Nah, tapi kita bicara kebaya dulu nih. Soalnya ini bukan... Oke, saya ke Mbak Asadia ini. Mbak Asadia. Iya. Apa yang membuat Mbak Asadia terus kemudian senang untuk menggunakan pakaian kebaya? Selain karena merasa bangga dengan salah satu kebudayaan Indonesia, Entah kenapa, saya tuh merasa lebih cantik aja gitu kalau pakai kebaya. Oh, oke. Tapi saya setuju kalau kebaya itu membuat perempuan Indonesia menjadi lebih anggun ya? Iya. Oke. Nah ini, Mbak Asadia sekarang masih kuliah ya? Iya, sekarang masih kuliah. Nah ini apakah dalam keseharian pernah juga menggunakan kebaya? Oh, keseharian. Kalau seharian banget sih belum ya. Cuma belajar dari hal-hal yang akan cara-cara sih. Ataupun waktu itu pernah pergi ke jalan-jalan, ke Malaysia, ke Singapura. Terus jalan-jalan pakai kebaya gitu di sana. Jadi, ya mencoba belajar sih buat dipakai lebih sering. Oke. Ini kalau berwisata pakai pakaian kebaya? Iya, waktu itu pernah. Kalau kuliah pernah nggak? Kuliah lupa pernah atau nggak ya? Mungkin belum kali ya. Belum, oke. Belum dicoba. Oke, terus kapan lagi biasanya? Selain berwisata, kapan lagi? Kondangan, sudah pasti ya. Acara-acara resmi ya. Festival, kalau ada festival-festival, acara-acara. Ini festival maksudnya festival busana? Kalau misalkan biasanya suka ada festival memperingati tahun baru Cina gitu ya. Di sini tuh ada acara gitu ya. Terus, walaupun saya bukan performernya, tapi saya datang meramaikan kebayaan. Oke. Ada budaya, eh ada budaya. Ada kebayaan khusus nggak yang suka, yang disukai sama bahasa dia? Kebayaan khusus? Kalau saya lebih suka. Bahannya tertentu atau modelnya tadi kan ada kebayaan encim, kebayaan noni, kebayaan kartini. Ya kan? Nah ini ada kebayaan ini nggak khusus yang disukai? Paling suka kebayaan yang modelnya kutub baru. Tapi saya semua suka model kebayaan. Biasanya saya tentukan sesuai dengan acara juga. Biar masuk gitu ya. Tapi paling suka sih kebayaan kutub baru. Oke, baik. Sebetulnya sayangnya nggak ada kebayaan buat cowok sih ya. Oke, oke. Itu ya waktu pas wisata, kemana tadi kemancanegara gitu, menggunakan kebaya itu, apa yang dirasakan sama Mbak Asadiyah? Oh bangga banget dong bisa pamer gitu dilihatin orang kan yang di luar negeri tuh melihat, di Malaysia gitu melihatnya. Itu menjadi perhatian ya? Oh iya, jadi lebih, kalau ada orang Indonesia lagi tuh pasti kalau ketemu langsung ngeh gitu loh. Ini dari Indonesia pasti gitu. Nggak merasa risih justru? Dilihatin orang nggak? Oke. Nggak. Malah bangga dengan itu ya? Bangga dong. Oke. Oke, sebetulnya yang agak menggelitik dan menarik juga menurut saya selain Mbak Asadiyah kemana-mana menggunakan kebaya, ini ada yang naik gunung malah juga pakai kebaya. Benar ya Mbak 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 ya? Iya. Oke. Ini gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya naik gunung berkebaya tuh gimana sih? Jadi tahun 2013, saya turun dari Gunung Rijani. Nah, itu ketemu sama rombongan jegek-jegek dari Bali, mereka mau sembayang ke atas, karena di atas tuh emang ada pure. Nah, itu mereka berkebaya, sementara saya tuh saya pakai baju anak gunung banget deh gitu. Oh, mapala, mapala. Mapala, biasa. Terus, wah gila keren. Nah, setelah saya mulai berkebaya, ini kan mulai tahun 2014 sama teman-teman. Saya pengen coba ah gitu, naik gunung pakai kebaya. Terus, karena saya juga dapet cerita akhirnya waktu setelah pelajari itu, nenek moyang kita itu kemanapun pakai kebaya. Mereka mau ke sawah, mereka mau masak di dapur, mereka lagi numbuk-numbuk padi, itu pakai kebaya. Naik gunung ya pakai kebaya. Saya coba, pertama serimpet-serimpet dong, belum tahu cara pakai kainnya. Akhirnya saya melipir, cari pojokan, saya benerin, saya coba cari gimana caranya supaya nggak ini gitu. Menemukan ikatan-ikatan cara mengikat kainnya itu yang oke. Sejak itu saya selalu... Ini ikatan-ikatan yang modifikasi lagi nih? Modifikasi. Oke. Jadi kain-kain saya itu nggak ada yang saya jahit, kain panjang saya. Jadi supaya kalau saya acara resmi, harus pakai panjang bisa. Ketika saya naik gunung, kain yang sama bisa juga saya pakai. Oke, baik. Mbak Bimi, kita jelaskan sebentar ya. Bahasa dia, kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.